selamat menikmati selamat menikmati hari ini saya akan membuat pempek adaan tapi tanpa ikan jadi sore ini saya akan membuat pempek adaan tapi tanpa ikan bahan-bahannya untuk bahan-bahannya saya sudah siapkan ini saya sudah siapkan bawang bombay merah kemudian ini ada 250 gram krahmal as substitute for tapioca or sagu flour ini ada 250 gram tepung krahmal atau tepung kentang or potato starch sebagai pengganti dari tapioca atau tepung sagu kemudian i am still boiling 250 ml of water, we are going to use hot water 250 ml air panas menjadi also so i am going to use one this one this one flour 150 gram of all purposeful flour or just common flour jadi ini 150 gram tepung terigu kemudian ini dikasih garam kaldu bubuk kemudian aduk-aduk jika suka ya maksudnya kaldu bubuk so here i put salt around 1 teaspoon of salt 1 sendok teh garam kemudian kalau suka pakai kaldu bubuk ya 1 sendok teh aja if you like just use chicken stock powder or mushroom stock powder if you like just 1 teaspoon and also i put additional there is some there is curry powder untuk penguatnya ya jadi saya pakai bubuk buang putih nah ini we stir all together kita aduk-aduk kemudian ini akan kita siram dengan air panas prepare also one egg and also if you have coconut milk pure coconut milk you use 50 ml but i don't have coconut milk so in this case i'm going to use smetana jadi saya akan pakai smetana ya atau krim asam so here i use smetana 20% jadi saya akan pakai semua ya karena ini udah mau expired so almost expired not expired not yet nah ini udah ya this one already we turn off then we pour here a little bit a little bit a little bit nah sekarang kita tuang air panas mendidih ini ke sini sambil diaduk tapi sedikit demi sedikit ok so like this and you stir dan jangan lupa diaduk ya so here already like this we are going to put coconut milk but if you don't have if you don't have just use sour milk kalau gak ada pakai hmm krim asam aja ya seperti ini ok here i pour 1 egg sekarang kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata ya until already mix well ok then i put green onion or spring onion oops and then you stir and then diaduk then we put sagu or tapioca flour or kramal or potato starch sedikit demi sedikit sampai diaduk you can use your hand bisa digunakan tangan ya ok so after this after this i'm going to put this fried onion here or salad sambil dipecah-pecah kayak gini ya and we mix all together then we fry nah baru nanti kita campur kemudian dibentuk seperti bakso itu loh you just shape like you wanna make meatball by using your hand so you take the dough and a bit like that jadi seperti itu ya kind of nah nanti kalau saya pas digoreng tandanya dia udah matang dia akan mengapung dan ringan so the sign of your pempe adan mengapung pempe adan yang udah masak itu mengapung dia mengapung dan ringan ya ok let's fry this sekarang tinggal di goreng so like this you put you shape like a bowl not really like a bowl but it's okay karena kita gak pakai santan ya because we don't use coconut milk pure coconut milk ini tunggu ini kan masih berat nanti kalau dia udah mengapung ngapung aduh masih berat ini ok so this is it the result of my pempe adan without fish jadi ini hasilnya ya see look and this very delicious hmm 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 ini enak hmm we should try so if you don't have coconut milk you can use sour cream kalau gak ada santan bisa dipakai krim asam ok you can eat just like that or eat with chuko or eat just with tomato ketchup or chili ketchup ini bisa dimakan begitu aja atau dipakai kuah chuko atau pakai saus tomat atau saus cabai ok i think that's all for today's recipe don't forget to subscribe share, like, comment and don't forget to press notification button so you never miss our update video jadi jangan lupa untuk berlangganan kemudian di share, di like, di komen, dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya ya tough stretchers sampai jumpa sampai jumpa lagi rasinovers baka-baka tadaaa tadaaa tadaaa